Yo guys, Pixel 8 Pro dan Mate 60 Pro, bukan Pro doang, Plus, Plus, The Ultimate Huawei Flagship tahun ini. Ini unit udah gue beli kemarin pas lagi jalan-jalan ke Hongkong, gue beli dua-duanya. Barengan waktu itu gue jalan sama Gondra Store, jadi kalau kalian mau juga, Gondra Store juga jual kedua smartphone ini. Dan seperti kalian tahu, Pixel 8 Pro itu Pixel 8 Series, Pixel Series tepatnya adalah jualan utamnya si Gondra itu. Jadi jangan lupa lapaknya dia buat cek dua barang ini. Anyway, Pixel 8 Pro dan Mate 60 Pro Plus, kita belum bikin nih sama sekali videonya. Dan kita berpikir kemarin kalau satu-satu, kayaknya makasih ya, mendingan kita langsung jalan, explore, langsung ngebahas dua-duanya. Iya, dan langsung praktek lapangan, praktek lapangan dalam arti kita, a day in the life, dengan Pixel 8 Pro dan Mate 60 Pro Plus. Dengan jalan seharian di cuaca Jakarta yang segitu panas ini, itu biasanya yang jelek-jeleknya, men. Bakal kelihatan. Di suhu yang kelihatan. Jadi, bukan lap tes, bukan tes di rumah dengan ruangan AC, enggak. Kita lihat bagaimana kedua smartphone ini holds up dari SOC, dari kamera, dan desain, dan lain-lain. Nanti tetap ya, ini bukan full review, masih akan ada full review nantinya. Dan yang pastinya, bakalan ada kamera battle. The ultimate. Ultimate Camera Comparison 2023 ini, termasuk ya dua ini pastinya. Oke, kita langsung aja deh jalan, kita explore dengan dua smartphone ini. Let's go. Men, lu sadar nggak, kedua smartphone ini berada di puncak Glassman DxO. Eh, ntar dulu. Tapi sebenarnya ini belum loh. Sebentar. Ntar pasti masuk, men. Saya cun aja. Karena Huawei itu udah, apa ya? Langganan. Langganan. Punya tiket terusan. Tiket terusan. Sekarang masih P60. P60, bro. Ntar yakin, pasti ini di atas. Nggak mungkin enggak. Bayarannya gede kayaknya. Tujuh, gue. Nah, sedangkan ini sekarang di posisi empat, kalau nggak salah. Di bawah iPhone. Iya, iya. Di bawah iPhone. Nah, tapi itu, ntar aja lah. Ntar aja itu pas saya ngomongin kamera. Betul, kita mau ngomongin desain dulu. Betul. Gimana? Lu udah pake kian lama, gimana menurut-tun desainnya? Gue sih suka banget ya. Gue suka banget ya. Menurut gue, dari banyak handphone yang gue coba recently, ini adalah desain yang paling eye-catching, dan keren banget, men. Unik juga ya? Ini tuh masih punya DNA dari Mate 40 series, nggak sih? Iya. Bahasa desainnya. Betul. Cuma menurut gue lebih di fine-tuning lagi ya, dengan campuran metal dan leather finish-nya ini. Premium abis. Dan ini men, lu sadar nggak sih? Ini layarnya agak kerf gitu, tapi bukan yang kerf parah gimana gitu. Iya, itu loh. Kayak iPhone 7 Plus, 8 Plus gitu ya? Gue nggak tau ya namanya apa, 2,5D atau apa. 2,5D kerf display atau apa. Ini bener-bener yang cuman ngek-ngek di sebelah sisinya ya? Betul, betul, betul. Pixel, ya emang safe banget sih. Dia pakai desain yang... Itu lagi, itu lagi. Cuma maksudnya ya... Dengan ada lah, minor adjustment-nya itu. Minor adjustment ada. Dan gue nggak masalah sebenarnya, dia nggak berubah-berubah. 6, 7, 8. 3 generasi, Kak. Dan itu sebenarnya iconic juga, kan? Iconic, why are you? Ada yang punya desain kayak begini, kan? Gue bukan orang yang mikir harus... ...rubah tiap generasi ini, kan? Enggak, iya, iya. Cuma maksudnya, 3 generasi masih oke lah. iPhone-nya udah beberapa generasi. Jadi kan, iPhone lo. Nah, yang gue suka tuh dari... Pixel 8 Pro, itu adalah pilihan warna yang sekarang. Ini yang B. Kalau lo liat di web, itu kayak berasa jelek. Kayak untuk seri A cocoknya. 7A, 8A, nanti kalau mau pakai warna ini oke. Tapi in-person ternyata bagus juga. Terutama karena dia matte. Dan kalau ada satu kritikan yang gue kurang suka, frame-nya glossy. Harusnya kayak yang 8 biasa, ya? Iya, yang 8 biasa kan, hitam tuh. Hitam matte gitu, kan? Matte itu jadi itu bagus. Tapi ya oke lah. Atau sebenarnya yang black cakep juga sih, Ben? Karena kan, iPhone-nya, glossy-nya itu black, ya? Iya, Pixel 8 Pro kemarin gue sempat tegang juga. Pas di Hongkong. Dan itu look-nya memang eksklusif banget. Yang black maksudnya, kan? Iya, yang black tuh eksklusif banget. Yang ceramic, oke. Ada yang putih krem gitu. Cuman, ini cukup oke lah. Tapi gue prefer ini, kalau nggak yang black sekali ya. Cuma ya, kalau dibandingin sama si Matte 60 Pro Plus, ya kalah sih. Ini lebih premium itu. Iya, lebih memorable juga. Next, kita bahas kameranya, ya kan? Highlight dari kameranya, men. Semuanya, kamera belakangnya mayoritas di atas 40MP. Iya, semua lensa di belakang, ya? Betul. Kalau mau lihat detailnya, kita taruh di deskripsi untuk spek detailnya. Cuman yang membedakan secara signifikan adalah lensa tele-nya. Oke. Iya kan? Pixel itu 5 kali optical, sedangkan Matte 60 Pro Plus 3,5 kali optical. Itu yang bedanya. Aduh, ada juga satu lagi. Apaan? Nah, kalau kalian bisa mengambil tele-nya, 3,5 kali ini di Matte 60 Pro Plus, itu bisa tele-nya makro, alias fokusing distancenya itu bisa dikit banget. Oke, oke. Jadi kalian bisa mengambil makro shots dengan lensa tele-nya, jadi itu keren banget, asli keren. AX banget ya? Iya, terakhir itu kita mencoba di Xiaomi 13 Pro. Oke. Iya kan? Itu juga tele-nya juga bisa dipakai untuk moto makro. Terus kayak ultrawide-nya gitu, ada beda-beda sekian derajat, ada EpoV-nya ya? EpoV-nya. Satu lagi, men. Lupa gue nih, bedanya. Ya kan, main camera-nya si Matte 60 Pro Plus ini, f-nya itu variabel. Bisa di 1,4 sampai dengan 4. Bisa kita adjust secara manual juga. Terakhir, selfie-nya juga beda. 10,5MP di sini. Di Pixel? Di Pixel 8 Pro, dan di situ di Matte 60 Pro, 13MP. Dua-duanya lebar, EpoV-nya, jadi cocok buat group shots. Nah, sekarang kita langsung lihat hasilnya gimana. Oke. Nah, untuk perbandingan hasilnya, singkat aja dulu ya. Nanti bakalan ada komparasi komprehensif di video Ultimate Camera Battle 2023. Nah, jadi sekarang kita lihat beberapa kondisi aja. Di kondisi lighting ideal, golden hour begini, keduanya imbang sama bagusnya dari segala aspek. Susah banget kalau harus pick salah satu. Detail keduanya sama-sama bagus dan nggak over sharpen. Dengan warna yang hampir sama pula. Paling Pixel sedikit lebih mendekati skin tone satis yang asli. Dimana ada cahaya matahari senja yang mengena di muka juga. Tapi itu pun tipis banget lah bedanya. Satu yang perlu di-note, gue melihat ada penyakit Mate 60 Pro Plus masih bawaan dari P60 Pro kemarin. Yaitu soal warna di AI Off dan AI On. Kadang AI Off bisa lebih bener, kadang AI On lebih mendekati asli. Di kondisi backlight, gue prefer hasil dari Pixel yang masih bisa ngerangin foreground tanpa jadi lebay. Merah skin tone satis tuh masih dapet ya. Sementara di Mate udah total abu-abu. Di kondisi mulai remang, detail di Mate 60 Pro Plus lebih keluar walaupun nggak jauh bedanya. Tapi lagi-lagi, Pixel 8 Pro ngasih warna yang lebih akurat dan nggak terlalu merah seperti di Mate. Semakin gelap, gap detail dari Mate 60 Pro Plus semakin jauh di depan. Udah kayak mahal nih. Walaupun masih ada nih yang prefer exposure dari Pixel yang nggak membuat scene-nya terlalu bright kayak di Mate. Di foto landscape yang gue ambil di Hong Kong ini, gue prefer Mate 60 Pro Plus yang bener-bener wow segala sesuatunya. Namun kita harus tuju ya, soal skin tone di berbagai kondisi, Pixel 8 Pro lebih akurat, konsisten, dan jarang salah. Nah, untuk lensa yang lain, gue bisa melihat better detail di ultrawide Pixel 8 Pro, walau terkesan lebih clean di Mate 60 Pro Plus. Pixel 8 Pro berasa ada sharpening sedikit, kelihatan dari daun di pohon belakang tuh. Di foto non-orang juga gue melihat warna yang lebih natural di Pixel, serta kemampuan mengangkat shadows yang lebih baik. Dan di kondisi backlight, masih sama ya kayak di main camera tadi, soal perbandingan foreground dan background-nya. By the way, itu langit di Mate kenapa jadi super keren gitu ya? Nice! Nah, untuk tele, ada yang surprising nih. Huawei Mate 60 Pro Plus bisa mendapatkan detail yang lebih bagus pada magnifikasi 3.5x, which itu adalah optical zoom ya, di Mate versus digital zoom di Pixel, serta detail yang masih ngelawan pada magnifikasi 5x, di mana itu adalah hybrid zoom di Mate 60 Pro Plus dan optical zoom di Pixel 8 Pro. Padahal gue kira, Pixel 8 Pro bakalan jauh lebih detail di 5X loh. Sure, di Pixel 8 Pro pada 5X detailnya terlihat lebih natural versus kena sharpening di Mate, tapi gue rasa mayoritas orang nggak akan ngelihat sampai segitunya. Kalau kamera selfie, gue prefer detail yang lebih natural di Mate 60 Pro Plus ya, karena Pixel 8 Pro berasa over sharpen. Walaupun secara warna, Mate terlalu eye pleasing, sehingga membuat bibir gue udah kemerahan. Pixel lebih bener overall tonenya. Semua hal ini juga udah gue observasi sejak pertama kali nyobain keduanya pas di Hong Kong kemarin. Nih, beberapa samples dari kedua smartphone. Pertama kali nyobain keduanya pas di Mate 60 Pro Plus, dan untuk Mate 60 Pro Plus, dia sama kayak Pixel. Di semua lensa bisa 4K 60fps. Cuma memang pas di lensa TLE-nya, dia itu 4X, jadi mengkrop dari sensor TLE-nya. Itu gue rasa buat kepentingan EIS-nya, ya kan? Dengan dia mengkrop dikit, bisa lebih stabil. Dari selfie juga bisa, 4K 60fps, ultra-wide bisa, TLE-nya. Terus gimana kalau Gunta ganti lensa? Oke, gue coba sekarang ya, lo stay ya. Ini gue coba ke ultra-wide sekarang, aman bisa. Sekarang gue balik ke 1, bisa. Sekarang gue coba ke 5, wiss. Sekarang gue coba ke... Dapet sih masih. 5 dan 3,5 nih. Gila ya. Tepatnya 5 dan 4 sih. Tapi kalau ke switch-nya lebih smooth mana, weh? Oke. Switching antar lensa. Gue coba ya. Lebih smooth. Comparable sih. Jadi, kadang kalau di ultra-wide-nya itu lebih smooth Pixel, kalau ke TLE-nya itu lebih smooth di Mate. Lo juga mesti acknowledge, Tafi, bahwa Mate 60 Pro Plus itu kan hardware-nya kaya. Iya, iya. Tapi, Pixel 8 Pro justru software feature saya yang gokil, yang berhubungan dengan kamera. Pertama, kayak misalnya, ya soal Magic Reaser mah udah ada dari sebelum message. Unblur juga, dimana kalau misalnya muka kita nge-blur lagi gara-gara gerak, dia ada satu metode khusus supaya jadi nggak blur. Muka, ya kan? Nah, sekarang ada beberapa yang baru. Nah, yang baru itu ada Best Take, ada Magic Editor, ada Audio Eraser. Terus nanti katanya, mungkin sebulan, dua bulan ke depan, nyampak sih ya nanti, itu bakal ada satu hal juga yang baru namanya Zoom Enhance. Nah, tapi belum bisa kita coba di sini. Jangan lupa, Men. Masih ada fitur Video Boost yang bakalan coming soon. Video Boost dia akan otomatis meng-enhance lu punya video, dan juga bisa dikombinasikan dengan Night Video nanti yang lebih bagus ketika menggunakan fitur tersebut. Jadi katanya video kita tuh dikirim, datanya ke cloud, dianalisa di cloud, lalu di-render di sini. Jadi gokil juga sih. Masih ada yang sama, Men. Sama-sama, sama-sama. Nah, kalau Best Take tuh intinya, kita sering kan dapat momen dimana kita grup shot, ada aja satu orang yang lagi berm lah, lagi ngapain lah. Nah, Best Take ini intinya, kita cepet-cepet aja, ngambil banyak foto, nanti kita bisa ganti muka orang di situ satu-satu. Jadi yang kedip tuh bisa kita ganti dengan shot yang pertama misalnya. Ya kan? Jadi dia mukanya tetap garip ke depan. Ini sebenernya cocok banget buat yang punya anak, Men. Ini punya anak, ini fiturnya sangat berguna banget. Sering gitu, foto udah bagus-bagus, anak gue merem. Nah, sekarang udah gak perlu worry lagi soal itu. Terus ada juga Magic Editor, dimana kita bisa mindah-mindahin objek di dalam foto. Ini menurut gue ya gox aja sih. Kalau sebelumnya tuh pake Magic Racer kan cuman ngilangin ya. Ini kita bisa mindah objek ke depan, digedein, jadi foreground. Terus ada juga merubah langit, jadi golden hour, warna, dan lain-lain. Terus terakhir juga promote-nya ya. Promote-nya ini kocak nih. Bukan apa namanya, unik lah. Jadi dia gak terpisah, promote-nya. Dia ada di satu toggle di sini. Langsung gitu loh. Lu bisa langsung adjust brightness, dan langsung ngeliatan efeknya, adjust shadow, ditinggiin atau direndahin, adjust white balance, fokus, manual fokus, shutter speed, ISO, dan semua dari sini. Oke, itu kan soal kamera. Yang mau kita bahas juga di video ini, observasi kita berdua ya. Observasi singkat lah ya? Iya, observasi singkat. Selama seminggu pemakaian. Soal fitur dan plus minus. Kita mulai dari minus-nya dulu deh. Lo tau lah, ada satu hal yang dua smartphone ini punya kesamaan. Apaan? HP masa kini, SOC masa lalu. Nah, kita ngomongin raw performance sing nih. Jadi, secara skor benchmark, mid 60 Pro Plus itu di bawah pixel ya. Terutama soal GPU. Kalau CPU itu masih menang sih, di multi-core-nya. Nah, kalau Antutu gak valid. Soalnya kalau di mid 60 Pro Plus, skor GPU-nya gak keluar. Oke. Lo gak tau kenapa. Jadi gitu ya, mid 60 Pro Plus, basically raw performance-nya gak oke. Gak 2000, 23 banget. Nah, Pixel sebenarnya lebih baik secara raw performance. Terutama kalau soal GPU-nya. Problemnya adalah, gak kenceng, tapi panas. Oke. Panas dan baterainya cukup boros. Kalau dibandingin sama SOC-SOC, dari Qualcomm dan Mediatek di 2023 ini. Ini rada berbanding kebalik juga sama review-review luar di negara yang cuaca dingin. Itu mereka report-nya SOC baterainya bagus banget gitu kan. Gini, sebenarnya gak bagus banget. Kalau pas gue coba ya, itu gak bagus banget. Tapi membaik, iya. Ada perbaikan, iya. Dari panas juga ada perbaikan, iya. Dibandingkan last gen, Pixel 7 Pro. Tapi kalau dibandingin sama the rest of Mediatek and Qualcomm SOC this year, ya enggak. Masih belum di level itu. Oke. Tapi untuk tahu sepanas apakah Pixel 8 Pro, kita harus ada perbandingan. Coba kita bandingin sama ini nih, ya kan? Ini kan sebenarnya Kirin 9000 S. Ya, orang paling sukalah sama Kirin karena efisien. Coba kita lihat. Gue kan penasaran ya, jadi apakah memang benar si Tensor G3 ini panas banget? Nah, ini gue tes lawan Mate 60 Pro Plus. Jadi, dengan satu aplikasi yang dia automated browsing gitu. Nah, kita coba nih ya. Tadi start dari 35, bareng-bareng dari 35 derajat. Kita lihat nih, yang mana yang duluan sampai 40 derajat. By the way, info aja bahwa ini dilakukan pada full brightness masing-masing smartphone, which itu beda ya. Ini kita pakai app auto-browsing. Dan emang app-nya gini ya, by design, auto-browsing dengan full brightness nggak bisa diturunin secara manual. Kita lihat, mana yang lebih panas duluan. Nah, ini baru jalan berapa menit nih? Kayaknya baru sekian menit, udah 38 derajat, 39 derajat di Pixel. Dan kita lihat, layarnya mulai nge-dim, di Pixel 8 Pro. tadi kan jomplang ya, secara brightness-nya. Ini 39 derajat, mulai ngeredup. Jadi, jadi mirip sama si Mate 60 Pro Plus. Kita bisa lihat ya, bahwa bener, Pixel 8 Pro itu suhunya naik lebih cepat. Battery tap-nya naik lebih cepat. Ada sekitar perbedaan 2 derajat, dia naiknya lebih cepat daripada si Mate 60 Pro Plus. setelah gue diemin lama nih ya, coba tembak pakai termogan, itu memang perbedaannya kira-kira 1-2 derajat doang sebetulnya. Si Pixel, setelah sekian lama under sunlight begini, dia sampai 48 derajat. Sementara di Mate 60 Pro Plus, 47 derajat. Suhu, surface temperature-nya. Jadi, kesimpulannya, kalau dibilang lebih panas, ya nggak juga. Bedanya cuma 1 derajat. Nggak terlalu penting banget. tapi, bener. Lebih cepat panas. Lebih cepat naik temperaturnya. Itu bener. Selain itu, kita juga nyobain record 4K 60fps di keduanya selama kurang lebih 10 menit ya, untuk memantau suhunya. Sekarang coba ini pakai 4K 60. Ngerakam 4K 60 di outdoor, panas-panas. Jadi, kalau kita lihat starting point-nya, dua-duanya di 40. Ya, 44.1 lah. Coba kita lihat yang mana yang lebih panas duluan. Satu yang perlu di-notice ya, karena ini lagi panas banget memang. Jabodetabek kan, Jakarta ini lagi panas banget. Ini baru ngerekam aja, viewfinder-nya Pixel udah ngedim. Ya kan? Cuman ya, masih bisa, masih usable lah. sedangkan, Mate 60 Pro Plus, maximum brightness-nya tunggal setelan Pixel 8 Pro, masih lebih terang di sini. Nah, ini 10 menit guys, barusan kelihatan tuh, ada warning keluar tadi sebentar, device too hot di Pixel 8 Pro. Sekarang kita mau, ini udah 10 menit, kita stop. Oke, kita stop. 10 menit, ngerekam. Berarti Pixel ada, tadi ada warning, device too hot. Sekarang berapa men? Ini udah gue stop nih. 47,5. Nah, suhunya kalau ditembak, itu di belakang 47,5 di Pixel 8 Pro. Sementara di Mate 60 Pro Plus, berapa? 48. 48 lebih ya. 48 lebih. Berarti justru, jadi sebenarnya, by touch, lebih panas, Mate 60 Pro Plus. Coba di depannya. Sementara kalau lihat dari depan, Pixel di 47, 47 derajat, si Mate, adanya di 49. Jadi, sebenarnya lebih panas, Mate loh, ketika, nge-record video 4K 60 fps. Nah, tadi kan di Pixel 8 Pro, keluar warning, itu 10 menit, rekam 4K 60 fps, ada warning, device too hot. Nah, habis itu gue coba lagi, untuk nge-record lagi 4K 60 fps. Ada tulisan warning, tulisannya device too hot, quality may be reduced. Tapi tetap bisa. Nah, ternyata, quality reduce itu, sebenarnya dalam berupa FPS. walaupun kita pilihnya 4K 60, tetap yang nge-record 4K 30 fps. Gue konfirmasi ini lagi, di rumah ngerekam setelah ada warning device too hot kayak tadi. Yes, bener, turun jadi 30 fps. Tapi sepertinya cuma itu ya, yang kekompromis. ini adalah salah satu alasan, kenapa mungkin gue bakalan nge-keep Pixel 8 Pro kali ini. Dulu tuh gue benci banget ya, di Pixel 7 Series sampai Pixel 4. Itu kenapa juga? Gara-garanya nge-charge. Nge-charge gak penuh-penuh. Kata lo bisa sampai 2,5 jam ya? Bisa sampai 2,5 jam. Kemarin Pixel 4 malah lebih parah lagi, karena dia panas banget, nge-charge-nya makin lama. Nah, tapi di Pixel 8 Pro ini, better. Better cuy. Gak terlalu, gue gak tau ya, mungkin heat management lebih bagus, jadi 1,5 jam tuh bisa full. 1 jam 20 menit, 1,5 jam tuh bisa full. Nah, walaupun panas sekalipun ya. Padahal peningkatan charging speed-nya cuma 3W ya? 3W. Jadi, makanya gue bilang, kemungkinan besar, peningkatan terbesarnya itu justru dari heat management-nya. Jadi, ketika nge-charge, dia gak generate terlalu banyak heat. Jadi, secara kecepatan tuh lebih stabil lah, nge-charge-nya. ini gak ada apa-apa-apa-nya lah, Dibandingin sama hape asal China kebanyakan, ini 88W, 40 menit full. Cacenya. Oke, oke. Terus, kalau kita... Terus, dapet charger juga lah. Oh, iya. Ini gak dapet. Poin yang solid gitu. Tapi, ngomongin soal canggih-canggih ya, ini juga ada lagi yang canggih nih, ya kan? Face unlocknya udah kayak Face ID, pake hardware, men. Oh, jangan salah. Ada laser, ada kamera khusus. Enggak, itu gak penting buat Google. Jadi? Ini, tanpa segala macam hardware itu, Oke. Cuma mengandalkan kamera, dan software, dia udah bisa, namanya bisa dibilang, level 3, plus 3 biometrics. Buat yang menurut gitu, bisa banget? Bisa. Bisa. Di Indonesia bisa, lu coba. Bisa, bisa. Di Indonesia bisa. Se-secure itu udah. Oke. Untungnya, tapi memang si Face Unlocknya disini canggih. Soalnya kenapa? Fingerprint sensornya masih, masih caur, men. Jadi, masih ada delaynya, terus juga kadang, seringnya gak akurat. Jadi, sekarang lu lebih sering pake Face Unlock. Face Unlock. Yes. Men, itu katanya ada termometor di belakang. Gimana? Lu udah pake buat ngecek-ngecekannya, gak usah hari-hari. Gimik, coy. Gimik itu orang apa. Bener, lu bisa buat ngecek temperatur, surface temperature, bisa kayak misalnya air panas, atau misalnya asmal lu, ini buat apaan, coy? Karena begitu lu, ingin ke muka, ke orang, itu gak bisa mendeteksi secara akurat. Ya, jadi misalnya gak guna jadi buat gue. Keren nih ada termometor. Gue jadi gak perlu beli termogun lagi, buat ngecek temperatur anak gue, kan? Gue dengar-dengar juga belum diperlukan sama FDA juga ya. Belum, karena ya itu, karena belum akurat juga mungkin ya. Terus dipercaya sama orang, ya gak usah salah. Ya, gak usah salah. Itu kan juga problem. Apalagi ya, oh soal 5G, coy. 5G kan, mungkin kalian yang para Pixel fans, tau lah ya, Pixel 7, 5G-nya, gak bisa di negara-negara, di mana Google Pixel tidak dijual secara resmi. Iya. Pas kemarin gue di Hong Kong pun, 5G juga gak nyala. FYI, di Hong Kong, Pixel tidak dijual secara resmi. Di Singapura nyala tuh. Harusnya sih bisa diakalin ya, pakai root. Sama gaya Pixel 7 dan Pixel 7 Pro kemarin. Jadi pakai root, lock-nya tadi dibuka. Harusnya bisa, tapi belum gue coba. Mungkin terakhir terus, yang perlu kita kasih tau buat tambahan juga men, ya as always lah, handphone-handphone Pixel itu, fabrication motornya, asik banget, empuk. Terus, news yang paling update, juga Pixel bahkan dapat update, 7 tahun men, software-nya. Gue rasa, udah jebol duluan kali, handphone-nya ya. Benar, 10 tahun. Nice. Enak banget ya. Terus juga sama, kayak yang kita bilang tadi ya, layarnya, super bright. Dia 2400 nits, dia 1400 nits, epic bright. Jomblang ya, jauh banget ya. Jomblang ya, tapi seperti tadi kita lihat, jadi dia di full bright, ini cuma sebentar sebenarnya. Cuma sekian menit, abis itu langsung turun deh, langsung di game, supaya menghindari kepanasan. Oke. Jadi, Mate 60 Pro Plus, StarHart'er kayak biasa aja ya. SOC biasa aja. Paling ada satelit calling. Kalau satelit calling itu kan juga bisa, cuma kalau pakai kartu Cina juga kan. Iya, dia langganan ke satelit provider itu ada dia. Di sini ya nggak bisa. Iya, jadi itu khusus buat orang-orang yang menikmati handphonenya di China aja. Terus kenapa dong orang beli Mate 60 Pro Plus, buat apa lagi deh? Nah, terus soal baterai, baterai lo berapa misalnya? Baterai gue misalnya 61% sekarang. 61%, ini Pixel 62%. ternyata nggak jauh-jauh banget. Gue pikir, Pixel bakal lebih boros ya. Taunya ternyata nggak juga. Dan mesti diingat juga, ini dari tadi kita lebih banyak pake aja Pixel. Untuk demo-demo software juga kan? Iya, demo software-nya banyak tadi. Terus keber info juga, kita punya handphone, Mate 60 Pro Plus itu, Harmonyo S4, dan kita udah minta installin GMS-nya, pas lo kong-kong kemarin beli, udah ada di sini GMS. Jadi bisa pake Google-Google-an segala macem. Dan, semua aplikasi yang biasa kita pake jalan, dan surprisingly juga, notifikasi nggak ada problem. Push notification, nyampe-nya on time terus. Nah ini gue lagi nyobain, mau pake audio eraser. Di sekitaran gue tuh banyak banget, suara crowd, dan ada suara background musik juga. Kita lihat apakah bisa dihilangkan atau nggak, dengan fitur audio eraser ini. Jadi setelah record, kita ke Google Photos, pencet edit, lalu ke bagian audio, nah ini ada audio eraser, dia analyze dulu, suara sekitarnya apa aja, dia identifying sounds dulu. Udah ke deteksi, ada noise, ada music, ya kan? Selain ada suara orang sekitar, ada musik juga, Gaby. Oke, ini kita kecilin, noise, musik juga kita nol-in, tersisa suara gue doang. Hasilnya jadi seperti ini. Nanti gue lagi nyobain, mau pake audio eraser, di sekitaran gue tuh banyak banget, suara crowd, dan ada suara background musik juga. Kita lihat apakah bisa dihilangkan atau nggak, dengan fitur audio eraser ini. Ini, sounds artificial, karena mungkin memang, dia lebih sulit untuk menghilangkan, suara sekitar yang berupa crowd. Alright, itu adalah first preview dari K2G, tentang Google Pixel 8 Pro dan Huawei Mate 60 Pro Plus. Ini sih, ya awalan doang ya, kita juga baru pake sebentar, tapi gue kan pake lebih lama dari lu ya, antara keduanya. Gue sih jujur aja, gue lebih ser ke Pixel 8 Pro, Ben. Bukan karena gue suka Pixel, cuma, ya alasannya sebenarnya, tadinya gue kira, Pixel 8 Pro bakalan, lebih jauh lebih boros dari Mate 60 Pro Plus, rata-rata nggak, performa juga lebih baik sebetulnya. Terus kamera, ya masih saling mengalahkan, ada beberapa yang Mate bisa menang, ada beberapa yang Pixel, yang Pixel 8 Pro yang bisa menang. Tapi, di sisi making factor gue, kenapa gue prefer, kayaknya bakalan jadiin, Pixel 8 Pro, salah satu dari dua, dari my daily drivers. ya itu karena software feature kameranya itu loh, itu gokil banget, terutama best, apa namanya, best take ya. Iya, best take ya. Gila loh, punya anak kecil, sering foto keluarga bareng, ada gitu, aduh gila, best banget. Itu, itu menurut gue, kalau iPhone, kemarin, iPhone, decision making factor-nya itu adalah USB sih. Iya, iya. Sebenarnya, kalau ini tuh best take, software. Software, software lah, dengan best take, terus audio, apa namanya, audio eraser ya, apa sih? Audio eraser segala macem ya, itu buat gue ya. Tapi gue setuju sih, Huawei dengan V series-nya, dan Mate series-nya buat gue, yang selalu berkesan buat gue adalah, kameranya. Tapi, tadi kita nyoba seharian, kok gue gak menemukan, apa ya, chemistry yang biasa. Bagus, 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 tapi kayaknya yang, ingat Mate 50 Pro, gila itu kayaknya setiap jepret itu, wah, 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 kok itu masih ada, eh, kok gitu ya? Betul. Kita soalnya, ekspektasi sama dia tuh, udah tinggi banget, karena generasi-generasi sebelumnya. Betul, dan terlebih lagi, secara hardware, segala macem, ini kan masih, sebenarnya outdated. Ya, ya, ya. Jadi, kalau kita pikir, ah, gak apa-apa deh, pakai, jeruan outdated, tapi kameranya, gokil, luar biasa banget, di atas semua pesaingnya, it's okay, tapi ternyata, gak segitunya. Lagi-lagi, ini masih, percobaan kita, dalam waktu yang singkat ya, verdict-nya nanti, mengenai kamera, akan ada di Ultimate Camera Battle. So, stay tune. Alright, segitu aja, first preview, dari K2G tentang, Xiaomi, like, Pixel 8 Pro. Belum bisa move on dari 13 Ultra, ya. Dan, Mate 60 Pro Plus. Jangan lupa, kalau kalian tertarik, untuk beli, Pixel, bisa beli di, Gondry Store. Mate 60 Pro Plus juga. Juga, iya. Link-nya ada di, Deskripsi. masukin barang, bayar, pajak. Jadi, ini, ini, ini anti-bagel. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue, Lesa. Gue, Satish. And this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye, guys. Cya. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax